Halo guys, balik lagi di video Koko Cici Gembul Kali ini Cici lagi mau unboxing nih sebuah paket handphone Yaitu Poco M3 Cici dapetin Poconya ini dari Tokopedia Waktu itu beli harganya itu sekitar Rp1.940.000 Belum termasuk ongki dan mendapatkan cashback sekitar Rp100.000an ya guys Ini pembeliannya itu sekitar bulan Oktober lalu Oktober 2021 lalu Ini Cici beli handphone ini karena kebutuhannya untuk dipakai untuk berdagang ya guys Untuk pekerjaan Namun kali ini Cici mau review apakah handphone ini bisa digunakan di kondisi untuk hunting ya guys Hunting hot wheel misalnya Videonya apakah bagus, kameranya juga apakah bagus Kita lihat aja ya hasil review Cici kali ini Cici ambil warnanya yang unitnya yang warna kuning ya Teman-teman apakah sudah ada yang memakai ini Untuk Poco M3 sendiri ada seri yang 5G juga Namun Cici beli yang biasa aja nih yang RAMnya 4GB, 4x64 Cukup yang standard aja sih Yang penting cuma bisa dipakai untuk Whatsapp dan sebagainya Di sampingnya ini ada tulisan Poco M3 Lalu di depannya ada dari Xiaomi ya guys Ini produknya Poco itu termasuk dari Xiaomi Cici disini gak mau ngebahas spesifikasinya lebih lanjut ya Pasti sudah banyak dibahas oleh channel-channel lain Disini Cici cuma mau ngetes nih Apakah kameranya atau videonya ini bagus untuk dipakai kita semua Untuk pergi hunting atau bikin video di luar ya guys Nah ini Cici buka dulu plastiknya Ya plastiknya sudah terbuka semua guys Disini di samping belakangnya ada keterangan spesifikasinya Disini tuh kameranya itu ada 3 ya guys Kalau gak salah tuh ada main kameranya ada 3 Ada yang 48MP Kamera keduanya untuk makro ada 2MP Lalu yang untuk kamera depthnya itu ada 2MP Lalu di depannya selfie kameranya itu spesifikasinya 8MP Bisa video sampai 1080p dengan 30fps aja nih sayangnya Belum bisa 4K Kita buka Oh iya ini baterainya sendiri kenceng banget ya Baterainya itu 6000mAh Dengan fast charging 18W Di dalamnya kita mendapatkan sebuah kartu ucapan dari si Alvin nih guys Bossnya Xiaomi Lalu kita tarik ini ada sekatnya Tulisannya Poco Di dalamnya biasanya itu ada SIM ejectornya Dan ada casingnya Dapat casing kayak casing bening gitu Dan buku-buku panduanannya Kalau biasanya disebutnya kitab suci ya guys Terus di dalamnya ada handphonenya Ada unitnya sendiri yang warnanya kuning Seperti tadi saya bilang Masih segel ya Ini unitnya garansi resmi Cici dapetin dengan harga 1.900.000an Lalu kita taruh dulu handphonenya Di samping Di bawahnya itu Kita mendapatkan Kabel USB Micro B2 Type-C Dan Batok chargernya nih Yang bisa mendukung fast charging 18W Nah ini Cici buka dulu ya Kita kletek dulu plastiknya Oke sudah terlepas semua plastiknya Lalu kita singkirkan dulu plastiknya Langsung aja kita Mau coba nyalakan Handphonenya Apakah berfungsi dengan baik atau tidak nih Kalau misalnya tidak berfungsi ya Kita harus buru-buru Klaim ya Diktokpad sendiri masih bisa Kita klik tombol komplain nih Kalau misalnya unit yang kita terima itu Tidak dalam kondisi yang bagus Langsung muncul logo pokonya Lalu ada tulisan Android Karena handphone ini adalah Android Dan memakai OSnya sendiri MUI Kita dapetin MUI yang keberapa nih guys Ya ini ada just a second Ya ternyata kita dapetin yang MUI yang 12 guys Ini kalau gak salah MUI yang terbaru ya Untuk saat ini Kalau misalnya salah Tolong ralat ya Di kolom komentar Apakah ini MUI terbaru Atau yang tipe lama nih Langsung kita pilih aja Menu bahasa yang kita mau Dan di negara mana kita berada Dan inilah tampilan utama dari Poco M3 Ternyata wallpapernya ini warna merah ya Gak warna kuning Seperti warna unitnya ya Merah dan disana Sudah terinstall beberapa aplikasi ya Bawaannya Jadi kita langsung aja Ke berikutnya Ini dia adalah Poco M3 Yang sudah cici pakai Selama 4 bulan Kondisinya sudah mulai berbeda ya guys Dengan wallpapernya Dan tempsnya juga sudah cici ubah Dengan Mendownload di aplikasi temps Bawaannya Poco Lalu dengan kondisinya juga Di bagian belakangnya juga Masih sama Masih mulus nih Selama 4 bulan Karena cici pakai casing Jadi gak ada lecet-lecet Ataupun maupun becah ya Lalu di belakangnya cici Paling seneng Karena ada dual speakernya itu Yang atas bawah Jadi suaranya Si Poco ini tuh Menurut cici Sangat-sangat Cempreng ya Sangat-sangat keras Sangat bisa diandalkan Untuk Nyetel lagu-lagu Apapun Lalu juga Di bagian belakangnya ini Sangat enak dipegang Karena Bagiannya itu guys Seperti kulit jeruk ya Bagian casingnya Dan langsung aja Cici kasih lihat nih Hasil dari Kamera Poco M3 Ini adalah foto Yang diambil Di dalam ruangan guys Bagaimana menurut kalian Apakah Warnanya ini Bagus Dan Ini cahayanya Hanya menggunakan Cahaya lampu ya Di kondisi Biasa saja Dengan Kamera bawaannya Tanpa mode apapun Lalu disini Dengan AI mode nya Cici matikan Kondisinya di luar ruangan Dengan cahaya matahari Lalu ini AI mode nya Cici hidupkan Bagaimana Menurut kalian Ada perbedaannya Ini juga Di mode Luar ruangan Dengan AI nya Dimatikan Nah ini juga AI nya juga Sudah cici nyalakan Sedikit kelihatan Warnanya Bercahaya ya guys Lalu ini adalah Kondisi video Di Dalam ruangan Dengan Resolusinya 1080p Sampai jumpa di video Dan kesimpulannya Setelah Cici mencoba Selama 40an ini Handphone nya ini Sangat cakep ya Dipakai Nya juga Baterai nya Awet 6000 mAh Dan Videonya juga Di kondisi Siang hari Itu cukup bagus ya Dan fotonya Juga cukup oke Untuk teman-teman Yang penasaran Bagaimana Performanya Untuk kamera ini Dipakai Pada saat kita Hunting di malam hari Dan pasti Kalau video ini Rame Cici bakal Janji bikin video Hunting hot wheel nya Dengan menggunakan Poco ini ya guys Tulis di kolom komentar ya guys Kalau penasaran Dan jangan lupa Di like dan subscribe Video ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 bye